Paus Franciscus menyinggung soal tambang dan pentingnya menjaga lingkungan demi anak cucu dalam lawatannya ke Masjid Istiqlal pada Kamis 5 September 2024. Sri Paus berpesan kekayaan sejati dari sebuah negara bukanlah sumber daya alam, melainkan kehidupan yang harmonis dan bebas konflik di tengah keberagaman. Dan jika benar kalian adalah tuan rumah tambang emas terbesar di dunia, ketahuilah bahwa harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati. Pemimpin Katolik dunia asal Argentina itu juga memuji Indonesia yang berhasil melintasi zaman dengan keberagaman yang tetap terjaga dan berukun. Paus Franciscus memuji sikap warga Indonesia yang senantiasa terbuka dengan apapun perbedaan. Indonesia adalah negara besar, mosaik budaya, suku bangsa, adat istiadat, keberagaman yang sangat kaya, yang tercermin pula dalam keanekaragaman ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Wisnubawa Tenaya mewakili Hindu, serta referendus Jaki Manuputi mewakili Kristen. Deklarasi itu dilatari oleh dua krisis global serius. Pertama, fenomena dehumanisasi global dengan meluasnya kekerasan dan konflik berdarah yang justru kerap memperalat agama. Kedua, eksploitasi yang semakin masif terhadap lingkungan hidup dan mengakibatkan krisis iklim. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!